Hai moms, balik lagi di youtube channel Nakita bersama saya Gita. Nah kegiatan moms sehari-hari dari kerja, lalu mengurus rumah, dan sampai mengurus baby itu pastinya membuat moms terlihat ulang nih. Tapi jangan khawatir, karena di video kali ini Nakita punya tips makeup yang bikin moms terlihat cerah dan segar sehari-hari. Oke tips yang pertama, pastikan moms menggunakan foundation atau base makeup yang satu tingkat lebih cerah daripada kulit moms sendiri. Karena pertama, akan memberikan efek muka yang lebih segar dan tidak capek, jadi kelihatannya tuh bagus gitu, kompleksion muka kita jadi cerah. Dan yang kedua, foundation itu kadang suka oxidize atau nanti kalau misalnya udah lama dipakai, nanti makin gelap. Nah jadi untuk menghindari oksidasi yang membuat muka kita terlihat lebih gelap dan lebih kusam, jadi kita menggunakan foundation yang satu tingkat lebih cerah. Nah disini saya punya dari NYX, ini favorit saya banget. Nah ini adalah NYX Total Control Drop Foundation, disini shadenya ada camel. Nah selanjutnya, biasanya ini kita terlihat sangat lelah karena kantong mata kita yang hitam. Nah untuk menutupi kantong mata kita pakai concealer, disini moms bisa menyesuaikan concealer favorit. Untuk moms apa yang pasti harus jauh lebih, nggak jauh ya, pokoknya harus kayak dua tingkat lebih cerah daripada skintong kita. Kalau misalnya tadi foundationnya udah satu tingkat lebih cerah, jadi pastikan concealer-nya lebih cerah lagi daripada foundation-nya. Nah disini saya punya dari Viva, yaitu adalah Viva Perfect Cover Concealer, ini di shade nomor 01. Nah selanjutnya untuk nge-set makeup kita atau nge-set base kita, tadi foundation dan concealer agar tahan lama, kita harus pakai loose powder. Nah disini saya punya dari Viva, ini adalah Luminous Micro Powder, disini shade-an 02 atau natural. Nah selanjutnya saya akan pakai blush on, nah ini saya punya blush on, nah warnanya pink, jadi saya usahakan kalau misalnya moms pengen pakai blush on itu diusahakan warnanya itu yang benar-benar warna-warna pipi kita. Nah biasanya warna-warna pipi kita itu natural adalah warna pink, jadi bukan orange atau bukan coklat atau bukan coral. Jadi diusahakan pakai warna yang cerah seperti warna pink. Nah disini saya punya dari palette-nya Mizu, ini adalah Mizu X Kong One. Nah saya akan pakai blush on yang ini, yang di shade namanya Papa. Nah untuk eyeshadow, biar kita masih terlihat natural tapi juga fresh, saya akan pakai lip cream untuk jadi eyeshadow saya. Nah disini saya akan pakai Wardah Color Fit Velvet Matte Limous, ini shadenya nomor 04 atau Pink Sweetheart. Nah ini akan saya pakai di kelopak mata saya. Nah untuk menambah ke sunfries, saya akan tambahkan sedikit glitter di eyeshadow saya. Nah saya akan pakai dari palette-nya Wardah, ini ada Wardah Exclusive Eyeshadow Palette di shade nomor 01 atau Sunset Brow. Nah disini saya akan pakai warna glitter yang paling mudah, atau disini ada warna yang kedua dari sebelah kanan. Nah langsung aja kita pakai jari. Oke moms, jangan lupa untuk jepit bulu mata kita dan selalu pakai mascara, karena dengan bulu mata kita nanti kita akan jauh terlihat lebih segar, karena mata kita tuh jadi lebih terbuka dan lebih white gitu, lebih lebar. Nah jadi saya akan pakai mascara dari Sis2Sis, ini adalah Sis2Sis mascara di nomor 01 atau Jet Black. Next, jangan lupa juga pakai highlighter, karena highlighter itu bikin muka kita tambah fresh dan juga terlihatnya natural dan glowing. Nah disini saya akan pakai highlighter di palette yang sama dengan blush on sebelumnya, yaitu Mizu X Kong One. Nah disini highlighter yang saya pakai, nama Shaka adalah Daily. Nah terakhir, moms pilih warna lip cream atau lipstick kesukaan moms, tapi usahakan yang cerah juga biar kita juga terlihatnya lebih fresh. Nah disini saya akan pakai lip cream yang sama dengan lip cream yang saya tadi pakai untuk eyeshadow biar warnanya senada. Nah ini ada Wardah Color Fit Velvet Matte Lip Mousse dengan shade nomor 04 atau Pink Sweetheart. Oke moms itu dia tadi, tips makeup untuk moms yang mungkin kelelahan karena kegiatan sehari-hari yang sangat melelahkan dan jadi membuat kita tuh terlihatnya kusam. Dan ini adalah tips biar moms terlihat tetap segar sehari-hari dengan makeup-makeup yang ringan dan juga simple. Nah moms jangan lupa comment dan juga subscribe dan juga like video-video dari YouTube channel Nakita dan selalu update terus di playlist Moms Fashion & Beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton